BUNO! 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 kemudian aku seneng banget hari ini ketemu teman-teman wajah-wajah baru Iya wajah-wajah baru suasana baru pokoknya kita bahagia bersama hari ini ini kira-kira bisa menghabiskan durasi berapa lama untuk pengharapan film grahana sendiri durasi tayangnya aku perkirakan untuk grahana ini satu jam satu jam durasi satu jam langsung satu jam langsung satu jam langsung satu bikin 1414 gitu tapi ini langsung satu jam full jadi teman-teman sama Mbak Novita ini ini dari Palu ya Mbak ya Palu selawesi tengah ya coba sahabat teman-teman yang ada di Palu Halo selawesi tengah Oh bahasa khas saya tidak tahu hahaha oke teman-teman sama nanti kita ngobrol lagi kita Oke lanjutkan lanjutkan Oh 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 Nah teman-teman semua kita ngobrol lagi sama Mbak Novita tadi, lanjutin ngobrol yang tadi. Eh Mbak Novita, ini kalau misalnya teman-teman mau gabung di entry itu maksudnya nama produksi atau gimana ya? Entry, Entry itu maksudnya nama dari mana itu? Entry itu kan, ya memang aku bikin entry, N itu kan November, 3 itu kan tanggal lahir saya. Oh, N3. N3 November, jadi nanti launchingnya juga di bulan November, ulang tahun juga entry juga ulang tahun, saya juga ulang tahun. Oh, Entry, jadi dari tanggal lahirnya Mbak Novita. Nah, terus itu misalnya itu teman-teman itu mau gabung ke Entry itu gimana? Semua aja boleh? Boleh, kita welcome semuanya boleh, ikut boleh. Boleh, karena ini kan film ini kan kedua kali diproduksi kan? Aku memproduksi ini udah 6 film ini, tapi ini yang durasi yang terpanjang, aku bikin yang 1 jam. Grauna itu 1 jam, untuk yang lain cuma durasi setengah jam-setengah jam untuk film-film yang lain. Oh, gitu-gitu, memang suka ini ya? Iya, suka bikin film. Memang dulu cita-citanya pengen jadi sutradara. Sutradara, ya. Oh, ya. Memang hobi. Karena memang kalau nggak ada hobi nggak, nggak jalan. Hmm, memang hobi aku suka aku. Terus didukung lagi juga teman-teman entry semua kan pada satu ini, satu hobi. Jadi ya, sama-sama semangat. Jadi maksudnya pas waktu gabung ke komunitas ini baru film Gerhana ini ya? Iya, baru Gerhana ini yang sama komunitas juga Youtuber. Yang lain sendiri-sendiri. Yang lain cuma entry-entry aja, yang lain juga entry-sendiri, yang produksi juga entry-sendiri. Tapi dengan bergabungnya komunitas Youtuber Hongkong mungkin lebih sesuatu lagi. Karena teman-teman bisa mempromosikan film-film ke depannya. Oh, iya, wamin. Pokoknya aku senang banget ini ke bulan. Wah, lebih semangat. Lebih semangat dong, tentu. Jadi, rencana kedepannya setelah Gerhana nanti, semoga cepat selesai ada lagi cerita baru. Masih banyak aku. Masih banyak ya? Jadi sudah didesain lah. Iya, sudah didesain juga. Aku juga sudah ngomong sama Mas Sandro juga. Ini nanti bakal dilanjut untuk Gerhana yang kedua tahun depan. Gerhana 2. Mungkin nanti bagi teman-teman yang mau gabung, silahkan. Silahkan. Siapa saja kita nggak pilih-pilih. Pokoknya siapa saja semuanya bisa. Semua berkesempatan memiliki kesempatan? Iya. Siapapun. Enggak. Ikut. Menjajal acting. Betul. 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 Anu mbak, apa itu namanya? Kenapa nih syuting film-filmnya suka di hutan-hutan? Kenapa nggak ngambil yang di kota-kota? Sebagian. Ya, sebagian ada sih kayak filmku Rintihan Malam dan juga Kamar 13 itu aku ambilnya di kota-kota. Kalau yang ini film-film zaman dulu kan jadi ya itu di hutan. Jadi disesuaikan dalam judul? Iya. Memang ada yang mengangkat cerita teman-teman sendiri sebagai pekerja rumah tangga di Hongkong? Belum. Belum? Belum istirahat ke sana? Belum. Lebih tertangka yang laga? Lebih tertangka? Mungkin iya iya. Mungkin iya. Karena aku juga sukanya yang ngeset yang laga-laga perang-perang juga. Suka ya? Suka banget yang perang-perang. Berarti dulu favoritnya? Film laga. Laga. Joko Sembong? Angkling Dharma. Angkling Dharma. Angkling Dharma. Angkling Dharma. Oke oke oke. Karena juga mantan suamiku dulu juga pernah-pernah ikut di itu industri area. Oh ya. Jadi memang dari dulunya memang sudah bergelut? Ya seperti ini. Jadi kali dikembangkan di Hongkong? Jadi untuk suamiku juga dulu sampai sekarang ya masih tetap baik. Masih main? Masih support juga. Dia sudah berumur jadi sudah istirahat di rumah. Apakah sampai nanti suatu saat mau ngembangin ahlinya di Indonesia? Mungkin membikin suatu film di Indonesia? Keinginan sih ada ya. Keinginan sih memang aku ada gitu membikin untuk yang di Indonesia. Tapi sekarang pokoknya di Hongkong dulu? Memangkan sebagai hobi ya. Hobi ya. Hobi dan juga menjalin silaturahmi? Ya sama teman-teman juga membikin sesuatu yang apa ya? Yang luar biasa sebelum datanya masa sibuk itu tadi? Memanfaatkan waktu? Memanfaatkan waktu. Itu daripada nganggur-nganggur untuk duara? Ya ya daripada nongkrong-nongkrong di jalan gitu sambil berkarya. Oke pasti seru ya? Oh seru dong. Utamakan kebahagiaan guys. Nah ini siapa tau nih ada teman-teman yang gabung terus pengen memiliki kaosnya si Gerhana. Ini bagaimana ini? Untuk saat ini juga aku kasih free untuk yang sekarang. Semua kasih free. Ada berapa puluh kaos aku kasih free semua. Alhamdulillah berbagi rezeki buat teman-teman yang mau mensupport di film Gerhana gitu. Jadi untuk next timenya apa kaosnya tetap ini atau mungkin mau ganti judul film beda lagi kaos? Kalau untuk Gerhana, Gerhana 1, Gerhana 2 tetap ini kaosnya. Berarti ini nanti pen-supportnya semua dapet kaos sih? Iya dong. Keren, 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 keren. Kaosnya udah dibawah, dibawah di belakang. Alhamdulillah dapet kaos dari Gerhana. Terima kasih buat Bano kita. Sama-sama. Terus Mbak, bagaimana membagi waktunya dengan pengeditan video, dengan kerja? Atau mungkin pas waktu ngalang editnya? Atau pas aku senggang di buru-buru edit atau gimana? Kalau aku sih memang wajikan udah tau profesi saya. Jadi ya untuk waktu senggang kalau udah kerjaan udah beres semua, aku edit gitu. Malam juga aku edit gitu, sebentar-sebentar sedikit-sedikit. Selesai syuting aku langsung edit. Gak hubungin ya? Jadi satu scene gitu aku edit, satu scene aku edit langsung. Jadi nanti tinggal gabungin menjadi sebuah cerita. Keren. Satu scene biasanya menggabungkan waktu berapa jam? Pengeditnya? Kurang lebih ya nggak sampai satu jam. Nggak sampai satu jam. Karena pengeditan harus benar-benar perfect, profesional, dan bikin para penonton tidak ngantuk. Ya. Satu scene nggak sampai satu jam. Yang lama itu kayak adegan-adegan apa ya, berubah-berubah jadi apa gitu. Nah, jadi ular itu lah koran itu. Setelah aku lihat itu. Yang itu harus ngepaskan, itu agak susah sih. Jadi kalau cuma ngeditnya alur cerita sih menurut aku agak cepat. Oke, pasti teman-teman penasaran buru-buru pengen nonton. Kira-kira kapan Mbak Lovi tayangnya? Tayangnya insya Allah kalau nggak ada helangan ya bulan sebelas. Belan sebelas berarti kurang satu bulan. Iya, ini kan setiap yang terakhir. Ini setiap yang terakhir. Terus ini teman-teman yang lihatnya gimana ini? Dan nanti dikasih tau sama bos kita Mas Sandro. Nanti film ini aku serahkan sama Mas Sandro. Oh gitu. Jadi satu channel ya? Satu nama ya? Enggak. Nanti Entry Renosa. Atau mungkin digabungin di channelnya Sandro Jabri? Enggak. Nanti sendiri Entry Renosa gitu. Kita ketika semua mungkin cukup ini dulu ya ngobrolnya. Mungkin nanti kita bisa lanjut lagi ngobrolnya. Oh iya. Karena kita bentar lagi mau nyampe kan Pak? Iya iya iya. Oke. Tunggu. Kita mau dandan dulu sebagai rakyat. Rakyat Grahono. Aku cuma menangkan. Ini kan? Ini kan? Ini kan? Mereka sih. Yang konsisten ya. Bunuh-bunuh aja. Bunuh. Pak Teni. Oh iya. Dia mau Pak Teni. Tak terbuka. Baca-baca orangnya rakyat. Kan yang penting aja pegi. Dan ini Pak Midet. Tak mau. Oh iya. Asah. You fuera ngay. Clan hambangisk come. Majorabanku. It casa mau sanitasnya. Amongst razones bon Poka. Bang monitoring kita. Three transpir Harusay. Cort거 marmiting kah? Tata menawanku pochang Mapu. Kamainриг Veku. Terima kasih telah menonton!